Halo Sobat Isi Stok Ini kan perkembangan ekonomi migas dan penerbangan melesat Secara umum ya, secara garis besar aja Setelah masa pandemi berakhir menjadi endemi Asuransi Tugu paling diuntungkan Maksudnya, benar bisa mendongrak kinerja dia Benarkah dia menjadi perkasa, memilih bagus kinerjanya Dan yang paling penting, apakah harganya menjadi lebih murah untuk dibeli? Oke, nah ini ada ulasannya bahwa Premi Bruto itu naik menjadi 6,8 triliun dari 5,9 triliun tahun sebelumnya Ini kan Angka tersebut ditargetkan melesat menjadi 7,5 triliun di tahun depan Hingga semester 1 ini Premi Bruto naik 3,5 triliun Oke, kita akan menganalisa fundamentalnya saham Tugu Dengan Rumusnya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor Dua buku pegangannya Warren Buffett Untuk menghitung nilai wajar saham-saham yang lisit di bursa Sekarang aplikasinya bisa anda download di Google Play Store Andaikan masih under maintenance Sekarang kita sedang Mendevelop ulang karena air attack Ini anda bisa kirim special request untuk kita sharing Jadi nanti di aplikasi Easy Stock akan Anda bisa melihat perbandingan harga pasarnya Tugu dengan nilai wajarnya Tertinggi dan terendah Kita juga akan melihat historisnya Tugu Seperti apa Oke, kita lihat Tugu Suransi Tugu Pratama Oke Ini masih tahun lalu ya 2021 Harganya Ini harga sekarang ya Tapi waktu tahun lalu cuma Rp1.500 Kita buka aja yang sekarang Yang up to date Q2 atau semester 1 Growthnya kita kasih positif sekali Optimis 6,4% Disitu nilai wajarnya cuma Rp350 Nilai wajarnya Nilai wajarnya Rp350 Harganya sudah Rp2.600 Kita lihat Tugu Harga memang naik ya Harga memang naik Tapi nilai wajarnya terlalu mahal Harga nilai wajarnya Sampai segitu gitu Jadi harganya terlalu mahal nih Rp12.85 Disini cuma Rp350 Rp360 Coba kita lihat Financial ratio-nya Return and equity-nya Half year itu Rp2.500 Full year-nya kan paling nggak Rp5% Atau Rp6% Benchmarknya Rp10% Dead to equity-nya udah di zona merah Profit margin di bawah Benchmark Rp10% Working capital nggak nyampe Rp1 Oke Kita lihat di stories-nya ya Tugu Q 4 2021 Nah 2021 Malah lebih bagus dia Jadi kalau dibilang Penerbangan sama perminyakan naik Yang tanya lebih bagus performance 2021 Kita pakai valuasi rumus yang sama Nggak ada yang kita robah disini Itu nilai wajarnya bisa Rp19.15 Tapi Semester 1 ini malahan turun Drop habis dari Rp1.900 menjadi Rp350-an Turunnya luar biasa drastis Harganya masih sekitar segitu Ini harganya kan Malah harganya udah Rp3.000 Ini udah terlalu mahal ini Kita lihat return on equity di bawah Rp10 Profit margin-nya lebih kecil Working capital di bawah Rp1 Tahun 2020 Itu juga jelek Jadi vakuatif banget ini dia Return on equity malah Rp3 Profit margin-nya Rp4 Detail equity tetap zona merah Working capital tetap di bawah Rp1 Jadi sebetulnya Secara performance financialnya Tugu ini nggak bagus Tugu ini lemah sebetulnya fondasi Keuangannya Jadi kalau dia ingin menangkap Seperti yang ada di artikel tadi Bahwa penerbangan itu akan naik Migas dan penerbangan meresat Asuransi itu gue paling diuntungkan Nggak juga Malah sebaliknya Malahan semester 1 dit jatuh Pinerjanya Bukan naik malah jatuh Oke? Kita jumpa lagi dalam kesempatan